Tindak kejahatan dan gangguan keamanan tidak hanya terjadi di wilayah derat saja, tapi juga di wilayah perairan atau laut. Sebagai daerah yang memiliki laut luas serta berbatasan langsung dengan samudera India, menuntut aparat keamanan bekerja keras. Mulai dari antisipasi ancaman keamanan dari kapal asing hingga aksi pencurian ikan. Karena tugas yang berat tersebut, Polair Polda Sumbar juga mesti dilengkapi dengan armada yang mumpuni, seperti kapal patroli dan juga persenjataan yang lengkap. Saat ini, Polair memiliki 13 kapal yang siaga di dermaga Direkturat Polair Polda Sumbar di Bungus, pinggiran kota Padang, dan beberapa resort di kabupaten dan kota. Masing-masing kapal memiliki kecepatan 15 knot hingga 40 knot. Dari 13 kapal tersebut, 10 kapal rutin melakukan patroli setiap harinya. Mulai dari pesisir selatan hingga pasaman barat, serta pulau terluar di kabupaten Kepulauan Mentawai. Selama libur lebaran tahun ini, patroli tersebut semakin ditingkatkan untuk mengawasi wisatawan yang berkunjung ke pulau-pulau yang menjadi objek wisata. Jumlah yang ada di Deport Polair Polda Sumbar 13 unit. Dengan terbagi, dengan terbagi, terbagi dalam jenis tipe C1, ada 3 unit. Tipe C2 dengan kecepatan 20 knot. Patroli yang dilakukan petugas polair juga untuk menjaga kekayaan alam laut Sumatera Barat agar tidak dicuri oleh nelayan asing. Sehingga para nelayan Sumatera Barat bisa menikmati hasil laut daerahnya sendiri. Dari Padang, Robiham, melaporkan.